Intro Pemain keturunan berdarah Indonesia, Sandy Walsh memberikan respon kabar soal proses naturalisasi yang lagi terkenala Namun sebelum kita bahas, tolong luangkan jari anda subscribe channel ini dan lebunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh memberikan respon proses naturalisasi yang kini masih menemui kendala Pemain KV Michelin itu diminta bersabar Dokumen Sandy Walsh sudah dikirimkan oleh PCC ke Kementerian terkait Sayangnya dokumen tersebut masih belum lengkap Hal tersebut dibagikan oleh Hassani Abdul Ghani via akun Instagramnya pada Senin kemarin Ia menjawab pertanyaan bagaimana proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Proses pemain keturunan atas nama Jordi Ahmad, Sandy Walsh Pemain berusia 27 tahun itu memberikan emoji tangan menelungkup seakan menandakan Agar prosesnya bisa berjalan lancar Reaksi Sandy Walsh itu kemudian menyita perhatian netizen Para warganet memintanya untuk bersabar Meski sudah menunggu lama untuk membela timnas Indonesia Banyak doa dan sabar bang komentar iki Yang sabar mas bro tulis vega Sabarnya mas seru hati Sandy Walsh sendiri sebelumnya mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia Sebab ia ingin tampil bersama squad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023 Bahkan pemain KV Michelin itu berhasrat membawa timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi Meski begitu, lawan berat sudah menanti seperti Jordania, Kuwait, dan Nepal Gimana menurut kalian?